selamat menikmati bertemu lagi dengan saya Jack Accessories di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara merubah arus AC ke full DC di motor Satria FU keluaran tahun 2013 untuk anda yang baru klik video ini saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di channel saya semoga videonya bisa bermanfaat ya untuk tutorialnya saya yakin semua pasti bisa mempraktekannya asalkan videonya jangan di skip ya teman-teman biar bisa dipahami dengan benar step by stepnya yuk sekarang kita masuk ke tutorialnya selamat menyaksikan untuk motor Satria FU keluaran tahun 2013 ini lampu motor akan menyala ketika kita menghidupkan saklar statornya dan lampu stop belakangnya sudah saya pakai lampu LED kedip ya teman-teman makanya lampunya tidak langsung menyala ketika motor dinyalakan hanya lampu remes saja yang menyala sebelum kita masuk ke tutorialnya tahap pertama yang harus kita lakukan adalah mencari kabel lampu jalur yang menuju ke arah kiprok sebelumnya di motor Satria FU ini kita dapat beberapa soket kabel yang harus kita pahami terlebih dahulu ada soket kabel menuju ke speedometer ada soket kabel untuk stator motor yang warna biru ini ini untuk soket dari switch rem motornya dan untuk soket yang berwarna hijau ini ini untuk soket dari kunci kontak motor dan yang terakhir untuk dua soket yang menuju ke arah saklar lampu jauh dekat motor ini soket ini terbagi dua yang pertama soket untuk jalur lampu utama lampu senja dan juga untuk lampu sun motor dan untuk soket yang berwarna kuning ini soket inilah kabel lampu yang menuju ke arah kiprok berada biasanya untuk kabel lampu yang akan kita rubah ke arus DC kabelnya berwarna kuning dan di soket ini terdapat dua kabel kuning ada kabel yang berwarna kuning polos dan juga kabel yang berwarna kuning strip putih untuk mencari kabel lampu jalur kiprok yang akan kita putus terus kita gunakan test pen DC caranya kita hidupkan dulu motornya terus kita tempelkan test pen DC di kabel warna kuning tadi jika lampu test pen menyala berarti kabel itulah yang akan kita lepas dari soketnya untuk kabel yang menyala di soket ini kabelnya berwarna kuning strip putih setelah kita tahu warna kabelnya sekarang kita lepas kabel lampu dari soketnya kita lepas dulu soket kabelnya kita ambil kabel kuning strip putih tadi yang menuju ke arah saklar lampu jauh dekatnya atau jalur ke arah yang atas bukan yang ke bawah kemudian kita copot kabel dari soketnya setelah terlepas kita sambung menggunakan kabel tambahan jangan lupa dibungkus kabelnya menggunakan selatip setelah selesai seperti ini tahap selanjutnya adalah mencari arus output kontak motor untuk motor ini arus output kontaknya ada di bagian ini yang pertama ada di soket switch rem motor kedua ada di soket ke arah speedometer ini dan yang terakhir ada di soket kunci kontak motor biasanya untuk kabel output kontak dari motor sujuk ini kabelnya berwarna oran untuk lebih jelasnya kita coba cari menggunakan test pen DC caranya mudah kok pertama nyalakan kontak motornya kemudian tempelkan test pen DC di kabel yang berwarna oran tadi jika test pen menyala berarti benar itu kabel dari output kontak motornya setelah kita mengetahui arus dari output kontak motornya tinggal pilih saja teman-teman mau ngambil arus output kontaknya dari mana untuk tutorial kali ini saya ambil arus output kontaknya di soket dari kunci kontak motor ini pertama kita buka dulu soket kabelnya kemudian tinggal kita selipkan atau kita sambungkan saja kabel tambahannya di kabel yang berwarna oran ini setelah selesai kemudian kita sambungkan kabel dari soket kunci kontak ke kabel dari soket lampu jauh dekat tadi setelah tersambung seperti ini kita ganti lampu utama motornya menggunakan lampu LED untuk lampu LED nya terserah teman-teman ya mau menggunakan lampu LED merek dan model apa saja saya gunakan lampu LED yang seperti ini saja sekarang kita coba tes lampu LED nya berhasil lampu LED menyala tanpa arus kita stater terlebih dahulu di motornya dan lampu senjap pun berubah menjadi DC dan juga lampu stopnya yang tadinya ketika kontak dinyalakan tidak menyala sekarang sudah langsung menyala oke untuk tahap selanjutnya adalah memasang saklar lampu motor untuk motor Satria FU keluaran tahun 2013 ini tidak memiliki saklar lampu ya teman-teman jadi untuk mematikan lampunya saya menggunakan saklar tambahan ini contoh saklarnya sebetulnya bebas menggunakan saklar apa saja tinggal dipilih saja untuk caranya gampang banget tinggal kita lepas sambungan kabel tadi kemudian sambungkan kedua kabel saklarnya ke kabel yang dilepas tadi jangan lupa bukus kabelnya ya teman-teman sudah selesai sekarang kita coba lagi lampunya oh iya saklar ini hanya untuk mematikan lampu utama saja ya teman-teman berhasil lampu sudah bisa dimatikan menggunakan saklar tambahan ini mungkin cukup sekian untuk video kali ini untuk teman-teman yang mau bantu channel ini berkembang yuk di klik tombol subscribe-nya kemudian nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini terima kasih saya Jack pabit undur diri mohon maaf jika banyak kesalahan selamat mencoba selamat berkreativitas dan salam aksesoris wassalamualaikum selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba